Terima kasih. Kalau hanya semangat saja, saya yakin bahwa tidak bisa sukses itu. Kita berlahi di sekretariat, kita lengkapi sarana-pasarana. Mudah-mudahan per hari ini kita sudah di sekretariat ini sudah ada komputer, kita sudah ada, kita sudah bisa buat kopi sendiri di sini. Sudah bisa masa belas kita di sini. Jadi kalau kakak-kakak agak-agak kesunitan siang hari datang aja di sekretariat, kakak-agak agak agak-agak. Maka hari ini selain kita bisa bercerita tentang penelolaan kuat hijauan, maka kita juga akan merencanakan program yang akan kita laksanakan di 2018 ini. Mari kita rencanakan program yang mampu kita buat. Tadi jangan hanya persoalan semangat, artinya kalau semangat pasti ada. Maksudnya kita semangat, kita membuat pertimbangan yang luar biasa. Padahal kita tidak mampu, tidak ada uang, kita tidak punya lokasi, dan lain sebagainya. Tapi mari kita memikirkan pelan-pelan. Pelan-pelan untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan satu pusatnya. Saya sepakat bahwa kita harus bisa kritik, kita harus memberikan saran. Tetapi karena hanya mengkritik terus, kritik boleh, tapi konstruktiflah. Mana bisa banyak-banyak kalau hari kita aslinya kritik-kritik terus, tapi tidak bisa memberikan solusi. Jadi saya senang, dan jangan nanti segan-segan, karena kekuatan wakil wali kota, maka kita tidak bisa mengubah apa-apa. Silahkan memberikan syarat, silahkan mengkritik, saya tidak. Tetapi yang konstruktif, yang konstruktiflah. Perbentukan kekuatan di kejahatan, atau ada hal yang lebih prioritas, bagaimana yang lebih prioritas, dan mampu kita masalah, terlalu kita ini pasti sudah sibuk. Kita ini semua sibuk setiap hari, ada kesibukannya masing-masing. Maka jangan juga sampai organisasi ini bergantung tugas pokok kita yang utama. Karena banyaknya kegiatan diperlukan, maka tugas pokok Kapitriani di SDMU tergantung. Tugas pokok Kepayamin di Dinas Pendidik, tergantung juga sampai tergantung. Yang mana kita bisa menemani waktu, mana yang bisa tidak mengganggu tugas-tugas utama kita. Dan dengan memohon-ohon kedua dan kuasa, acara kita pada hari ini, saya hukumkan dengan resmi. Demikian, salam terluka. Salam! Ketak-ketak, sudah memahami sebelumnya dan mengenal sebelumnya, dan menguasai sebelumnya tentang keperlukan kita. Ketak-ketak, dipimpin oleh seorang ketua, ketua bertanggung jawab kepada soal-soal sama. Intinya ialah, setiap diklat dan khusus, harus ada pus diklat. Pus diklat cap, berdasarkan apa yang terjadi di perlukan? Ini dia. Sekarang Corona 1979 tahun 2010, tetap menutup peninggaraan organisasi dan tata kerjaan pus diklat cap telah mencabut, telah mencabut skep kewarnaan 2008 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pendidikan kader gerakan perangkat. Pusaha menyiapkan para pembina dan pelatih. Salah dan persoalanan keuangan menyiapkan keuangan untuk itu. Organisasi dan hukum menyiapkan perangkat sudah siap kekeluaran secara keseluruhan, kalau misalnya pergimahannya di tingkat kursa. Jadi tidak hanya sendirinya bisa-bisa jatuh. Sama-sama, maka nanti kita persilakan siapa nanti yang sesuai dengan kepengurusan yang pembinaan ini, itu yang akan di depan. Dan bukan kita semua, kita pasti nanti akan mensukseskan setiap kegiatan ini. Ini nanti yang bisa kita laksanakan. Contohnya, guru perangkat itu menjadi sebuah agenda prioritas.